semangat pagi para sobatani meskipun siang harus tetap semangat pagi nah disini kita bersama Pak Wayan ini di desa Daub ya Nah disini kita sedang melihat tanaman cabai Pak Wayan ini berapa pohon ini cabenya kalau total ini 8.000 pohon 8.000 pohon sama yang di atas sana ya Oke 8.000 pohon untuk varietasnya Hai varietasnya ini pilar nih cabai pilar ya Oh seperti ini cabai pilar usianya ini adalah 45 hari 45 hari saya lihat tanamannya bagus seger vigor kemudian sama penyakit juga terbebas disini Wah luar biasa nih perawatannya bagi-bagi resep dong Pak Wayan Nah kita bahas pemupukannya ini pemupukan Bagaimana cara pemupukannya kalau pemupukan saya dari 0-1 bulan kita pakainya masuknya mutiara sprinter sama karate broni sprinter dan karate plus broni untuk dosisnya berapa kalau saya ini per satu tong 200 liter nya mutiara sprinter nya kita pakai tiga kilo satu tong sprinter tiga kilo kemudian karate plus boroni nya kita pakai satu kilo aja pakai satu kilo ya jadi satu tong empat kilo nah satu tong empat kilo bagaimana enggak terbakar kan jangan khawatir ya enggak ada pokoknya dijamin joss dijamin joss ya jadi jangan khawatir teman-teman jadi memang satu tong 200 liter itu untuk pupuknya bisa sampai empat kilo untuk awal usia satu sampai empat minggu ya oke ya ini hasilnya seperti ini nah ini sedangkan sudah usia 45 hari sekitar kalau diminggukan berarti sekitar eh tujuh minggu kurang ya enam 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 minggu sedikit ya enam minggu lebih sedikit ayah kemudian setelah satu bulan apa kemudian pupuknya yang masuk ini yang masuk setelah satu bulan saya masukin mutiara growernya sama juga grower mutiara growernya itu ya mutiara grower sama karate browninya sama karate plus boroni nya nah untuk dosisnya berapa kalau saya di sini pakainya sama sih tiga kilo kalau boroni nya satu kilo karatenya tiga kilo grower satu kilo karatenya ini sampai sekarang udah sampai umur enam minggu ya Nah ini hasilnya pemukan seprinter kemudian diikuti dengan grower dan tidak lupa dengan karate plus boroni nah seperti ini bunganya buah dibawah jadi satu buah dibawah ini juga jadi buah dibawah ini jadi nah yang disitu juga jadi jadi buahnya yang dua ini nah ini luar biasa ini dua dua jadi juga lah tuh ya Nah jadi pemukan pertama seprinter sama karate plus boroni kedua grower dan karate plus boroni nah ini nanti kalau sudah buahnya besar rencana pemukkannya apa ini Pak Wayan yang sebelumnya dulu pernah juga Bapak Wayan tanam waktu besar itu rahasia untuk biar buahnya berat besar itu pakai apa nanti nanti rencananya saya mau pakai yang dari mudiara juga profesionalnya profesional ya sama juga sama plus karate nya karate plus boroni ya Oh ya nah profesional adalah pukuk baru kita nah biar pemirsa tahu atau sobatani tahu kandungannya adalah 925 25 25 N nya 9 P nya 25 dan kaliumnya 25 nah itu yang akan membuat berat buah dan besar buah akan optimal nah seperti itu nah itu resep pemukukan dari Pak Wayan Nah untuk kita bagi-bagi juga resep penyemprotan pesticidanya ini dan funginya bagaimana bagaimana Pak Wayan resepnya kalau kita sih sebenarnya penyemprotan kita pakai waktu selang waktu kita pakai enam hari sekali enam hari sekali ya kita ini sambil lihat tanaman enam hari sekali enggak seminggu hampir seminggu ya berarti enam hari sekali ya hasilnya juga masih masih bagus seperti ini ya ah penyemprotannya itu apa aja untuk racun dan funginya kalau bumisida saya pakainya nyukor 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 ya Oh ini apa bahan aktifnya mungkin inget ah lupa ya kalau racunnya kalau inseknya kita pakai abam sama obr abamektin kemudian obr abamektin kemudian obr obr kemudian kutu kebul sama abamektin juga masuk juga ya ininya pesisidanya yuk kita jalan nah ini luar biasa tanamannya buah jadi yang di bawah jadi yang sana juga ada itu jadi ini jadi bahkan ada yang eh dua satu pangkal yang di cabang y2 nah ini nah ini jadi nah ini juga dua malah oke ini ya untuk kesan dan pesan nah kesannya apa ini setelah menggunakan pupuk paket dari PT Meroki tetap jaya Pak Wayan kalau kesannya sih pakai pupuk mutiara dari produknya Meroki ini sangat-sangat bagus luar biasa sekali oh tumbuhan tumbuh dengan subur luas bunga semua jadi pokoknya mantap pokoknya mantap ya ah pesannya untuk Sobat Tani nih pemirsa nya ini biar bagaimana nih pesan saya untuk Sobat Tani jangan beralih lain pokoknya pakai mutiara dari produknya Meroki pokoknya dijamin tumbuhannya top oh iya jangan lupa pupuk kita selalu ada logo burungnya jadi burungnya mutiara cap burung oke mantap nah kita lihat nah itu kita lihat tunasnya ya ini tunasnya oke jadi ya Sobat Tani jangan ragu menggunakan produk-produk dari PT Meroki tetap jaya terima kasih kita lanjut video berikutnya terima kasih Terima kasih.